Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma ba'ad Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Berbicara tentang penganut si'ah Tentunya kita berbicara tentang perkembangan si'ah di dunia Yang konon si'ah ini merupakan salah satu aliran di dalam Islam Yang sudah ada sejak zaman sahabat Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mereka adalah kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Talib Yang waktu itu berseteru dengan Kelompok Dari pengikut Mu'awiyah bin Abi Sofyan Baik Ali bin Abi Talib maupun Mu'awiyah bin Abi Sofyan Dua-duanya adalah khalifah di zamannya masing-masing Dan si'ah ini terus berkembang hingga hari ini Dan kurang lebih prosentasenya adalah Sebanyak 10-12% dari jumlah umat Islam Sedunia Jadi porsinya 10-12% Yang tentunya mayoritas tetap Sunni Sunni 90% Sampai 89% Sementara si'ah ini 10% Yang tersebar di seluruh dunia Terutama si'ah ini Yang dominan adalah di Iran Sebanyak 90% Kemudian di Iraq 60% Dan Bahrain 60% Dan sisanya adalah terbesar Tersebar di seluruh wilayah di dunia ini Termasuk di beberapa negara seperti Indonesia Ada pun di Indonesia konon jumlahnya kurang lebih 2,5 juta penganus si'ah yang ada di negara kita Indonesia Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita tidak membicarakan tentang perkembangan si'ah di dunia Tetapi berkaitan dengan ritual ibadah sholat Berkaitan dengan gerakan-gerakan ibadah sholat Tata cara ibadah sholat yang dikerjakan oleh Orang-orang si'ah pada umumnya Disebutkan disini ada kurang lebih Tiga hal yang mencolok Yang mungkin berbeda dengan kaum Sunni Kita sebagai kaum Sunni Melihat ini adalah hal yang sedikit berbeda Dengan para pengalut si'ah Dalam hal mengerjakan ibadah sholat Walaupun secara general Secara general atau secara umum Itu hampir sama dengan Sunni Tetapi ada tiga hal mencolok Yang dilakukan oleh para pengalut si'ah Ketika sedang mengerjakan sholat Yang pertama adalah Menepuk tangan ke paha Sebagaimana tadi di awal video Dijelaskan oleh Ustadz Hadi Hidayat Di antara perbedaan Yang dilakukan oleh kaum si'ah Ketika sedang melaksanakan ibadah sholat adalah Menepuk tangan ke paha Ketika duduk di antara dua sujud Itu perbedaan yang pertama Kita ulangi lagi Saksikan bersama dalam tayangan Perbedaan yang kedua adalah Memakai batu ketika sedang sujud Batu ini diletakkan Lalu dahi Dahinya berada di atas batu Batu ini dikenal dengan nama turbah Batu turbah Yang digunakan ketika Sedang sujud Ya tentunya Berdasarkan dari dalil Hadis Nabi Muhammad SAW Yang konon ketika sujud Adalah di atas tanah Tanah Ada pun batu ini adalah Sebagai pengganti daripada tanah Ini lebih afdal Dibandingkan di atas sajadah Parmadani Ataupun di atas lantai Oleh karena itu Batu turbah ini digunakan oleh Kaum siah ketika sedang sujud Lalu dahi menempel di atas batu turbah tadi Meskipun tidak semuanya Orang siah menggunakan batu turbah ketika sedang sujud Dalam sholat Kita lihat tayangannya Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Batu turbah ini juga Batu turbah ini juga pernah dipakai oleh Almarhum presiden Iran yang terbunuh Belum lama ini Yaitu Ebrahim Raisi Ketika dia Berkunjung ke Indonesia Ke masjid istiqlal Lalu melaksanakan Sholat zuhur berjamaah di masjid istiqlal Dia memakai Batu turbah ini ketika sedang sujud Kita saksikan tayangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai mana diberitakan bahwa Almarhum presiden Iran Ebrahim Raisi ini Pernah berkunjung ke Indonesia setahun yang lalu Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 Lalu dia melaksanakan Sholat zuhur berjamaah Yang saat itu Dilaksanakan di masjid istiqlal Yang tadi kita lihat tayangannya Perbedaan selanjutnya adalah Ketika salam Tidak menoleh wajah ke kanan dan ke kiri Assalamualaikum Tetapi tidak menolehkan wajah ke kanan Dan tidak juga menoleh wajah ke kiri Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sunni pada umumnya ketika selesai mengerjakan ibadah sholat Mengucapkan salam lalu menolehkan wajah ke kanan lalu ke kiri Ada pun kaum sia ini hanya mengucapkan assalamualaikum Tetapi wajahnya tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri Ini tentunya berdasarkan alasan-alasan tentu Ataupun berdasarkan fikih mereka Atau dali-dali yang mereka kemukakan Sehingga ketika selesai sholat Orang-orang sia ini tidak menengokkan wajah ke kanan dan ke kiri Ketika mengakhiri ibadah sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendirikan dirapati Allah SWT Demikianlah tiga hal utama Berkaitan dengan ibadah sholat yang dilakukan oleh kaum siah Pada umumnya Yang tentunya merupakan komparasi atau perbandingan Dengan ibadah sholat yang dilakukan oleh kaum suni Yang merupakan mayoritas daripada pemeluk Islam Jadi ada setidaknya tiga perbedaan dalam gerakan sholat Yang dilakukan oleh kaum siah Yang tentunya berbeda dengan kaum suni Ada pun berkaitan dengan masalah sedekat Sedekat ketika sholat Yaitu Meletakkan kedua tangan di dada Ketika sholat Kaum suni pun Banyak atau ada yang tidak melakukannya Jadi ketika sholat Tangannya dilepas Seperti yang dilakukan oleh orang siah Jadi ada beberapa mazhab Yang ada di golongan suni Yang tidak melakukan sedekat Atau meletakkan kedua tangan Lapak tangan di atas dada ketika melaksanakan ibadah sholat Jadi lepas saja seperti yang dilakukan oleh orang siah Jadi ini tidak menjadi perbedaan Karena di suni pun ada kelompok Masjab yang tidak melakukan sedekat Atau meletakkan lapak tangan Kedua lapak tangan di dada ketika melaksanakan ibadah sholat Demikianlah pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan oleh orang-orang siah pada umumnya Yang tentunya sedikit berbeda dengan golongan suni Ketika sedang melaksanakan ibadah sholat Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan Ada pun berkaitan dengan bacaan sholatnya Juga ada sedikit perbedaan Tetapi dalam hal ini kita nanti akan Dibahas dalam tayangan berikutnya Semoga tayangan ini bermanfaat Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh